Stadion Mato Anging secara resmi tak dianggarkan di APBD 2024. DPRD bersama Pemprov Sulsel telah menyetujui dan menandatanganinya dalam rapat paripurna, Senin, 6 November 2023. 2024 tidak ada untuk Stadion Mato Anging, kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif. Syaharsapaannya menyebut anggaran stadion yang ada di APBD 2024 tidak secara rinci menyebut titiknya. Pasalnya, Pemprov Sulsel ingin membangun stadion baru di Sudiang. Hanya saja Pemprov mengusulkan agar stadion baru itu sepenuhnya bisa menggunakan anggaran pusat atau APBN. Tetap ada di APBD tapi tidak menunjuk bahwa di sini titiknya. Menunggu skema dari pusat, tuturnya. DPRD memilih untuk tidak menganggarkan stadion setelah bertahun-tahun dianggarkan tapi tak juga dieksekusi. Stadion kan kita punya pengalaman, sudah 2 tahun DPRD menganggarkan tapi tidak dieksekusi oleh eksekusi karena soal lahan, ujarnya. Sementara itu, Kadispora Sulsel, Haji Suharman enggan berbicara banyak terkait stadion. Tanyaki di keuangan soal penganggaran itu semua, ujar Suharman. Terima kasih telah menonton!